Sebab itu kami menyerahkan hambamu di dalam tanganmu Kuasai dengan umrapamu Tuhan Dengan kuasa roh kudusmu Tuhan Terbikar alam melalui bibir hidang hambamu Apapun yang hambamu sampaikan Tuhan Dela berman itu boleh kami nikmati Terima kasih Bapakku yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan menjatuhi Kami mau menikmati kebenaran berman Haleluya, amin Haleluya Haleluya Bapak-bapak saudara Bahwa hanya Yesus yang sambung melakukan perkara besar Dalam setiap hidupan kita Kita semakin hari semakin mengenal dia Semakin hari semakin kita menghentik Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Puji Tuhan Mari sama-sama kita akan belajar kepada anak-anak Tuhan Kita buka di dalam Markus Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-31 Markus pasal yang ke-7 Ayat yang ke-31 sampai ke-35 Markus pasal yang ke-7 Ayat yang ke-31 sampai ke-35 Kita membaca ayat ini secara bergantian Nanti saya ayat yang kecil Bapak-ibu saudara ayat yang ke-31 Bapak-ibu saudara ayat yang ke-32 Seterusnya sampai ke ayat yang ke-35 Markus pasal yang ke-7 Ayat yang ke-31 Yesus menyembuhkan orang tuli Kemudian Yesus meninggalkan pulang Daerah Tirus Dan dengan melalui Si doang pergi ke Danau Galilea Di tengah-tengah daerah Dekabolis Dan sesudah Yesus memisahkan dia Dari orang banyak Sehingga mereka sendirian Dia memasukkan jarinya Keterina orang itu Lalu ia melunda Dan merambah di dalam orang itu Maka terbukalah Telinga orang itu Dan seketika itu Terlepas pulang Lalu ia berkata Tata dan yang baik Puji Tuhan Bapak-ibu saudara Dikasih Tuhan Kepatah saat sepaham hari ini Setelah hari ini Saya berhubungan Seribu satu calon Tuhan menolong kita Bapak-ibu saudara Dikasih Tuhan Kalau kita Sama-sama sudah Membaca Ayat yang kita sudah Baca bersama-sama Tadi disitu dikatakan Disitu orang Membawa kepadanya Seorang yang tuli Kita tahu Ketika Tuhan Yesus Melakukan pelayangan Mengajar Dari satu tempat Ke tempat yang lain Seringkali kita sudah tahu Banyak sekali pengikutnya Banyak sekali orang yang Ingin mendengar Ingin mendengar Kabar sungai cerita Itu banyak sekali orang Yang mengikut Tuhan Sebab ketika Tuhan Yesus mengajar Tuhan Yesus juga mengadakan Banyak mujizat Buat mereka Tuhan Yesus mengadakan Banyak mujizat Mengajar mereka Begitu banyak Dan Sahabat Tuhan Memberi makan Kepada mereka Bapak-ibu saudara Dan dikasih Tuhan Nah pada saat itu ada orang Yang melalami kulit Dan Orang itu Ada setempat Entah itu teman-tanya Entah itu temannya Ya Bapak-ibu saudara Dia bawa orang ini Kepada Yesus Maka dikatakan disana Memohon Kepada Memohon Supaya sembuh Memohon supaya Tidak turi lagi Supaya tidak Tidak tergantung lagi Bapak-ibu saudara Satu iman yang luar biasa Ya Ketika pengenalan Dan ketika Orang tahu bahwa Yesus mengadakan Banyak mujizat Sehingga Dimanapun Tuhan berada Dimanapun Tuhan Mengajar Ya Pasti ada Kebidu banyak Yang sakit Pasti dibawa Ke beliau Kepada Yesus Ya Nah Seperti orang Tuli Yang Orang Tuli Yang Bapak-ibu saudara Yang dikasih Tuhan Dikatakan Dan Memohon Kepadanya Supaya Ia meletakkan Tangannya Mata Orang Kepada Yesus Dikatakan Dan sesudah Yesus Memisahkan Dia Dari Orang Banyak Ya Tuhan Ada Ada kalanya Tuhan Membawa kita Ada kalanya Tuhan Ingin Kita Hanya Apa ya Boleh dikatakan Hanya berdua Hanya Yesus Dan Saya Dikatakan Ayatnya 33 Sesudah Yesus Memisahkan Dia Dari Orang Banyak Dipisahkan Orang Tuli Dari Perumunan Dipisahkan Orang Tuli Dari Banyak Membongan Yang Menikuti Tuhan Yesus Tadi Ada kalanya Tuhan Membawa Kita Hanya Mereka Bapak dikatakan Dan sesudah Yesus memisahkan dia Dari orang banyak Sehingga mereka sendirian Yang memasukkan jaringan Ke telinga orang itu Lalu ia melunda dan berabalik Orang itu Ada kalanya Tuhan Membawa kita sendiri Saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara Ada kalanya Tuhan kita Hanya Hanya Yesus dengan Hanya Yesus dengan pribadi kita Mengisahkan diri Dari apa? Dari kesibukan kita Dari kerumuran Dari dunia ini Dari segala aktivitas kita Dari setumpuk tugas yang mungkin Yang Apa ya? Ini dari kesibukan kita Tugas-tugas yang harus kita lakukan Tugas-tugas yang harus kita selesaikan Ada kalanya Yesus minta Supaya kita memisahkan Dari itu semua Kita mau fokus Ya Tuhan kita Supaya kita fokus Nah Saudara yang kasih Tuhan Sedikali Saya mau sampaikan bahwa Kita benar-benar Sebenarnya pengalaman beribadanya Sama seperti orang itu Ya Sama seperti orang itu Bahwa mereka Tuhan mengisahkan Dia dari orang banyak Supaya apa? Supaya orang Tuli ini Mengenal Supaya orang Tuli ini Kita tahu lebih lagi Bagaimana Tuhan Membuat caranya Dia Membuat caranya Tuhan itu Banyak-banyak Kalau kita melihat tadi Jadi ayatnya ke-32 Bagian yang Bagian B ya Jalan Baik maaf Kita baca yang pertama saja A32 Disitu orang Membahwa kepadanya Seorang yang Tuli Dan memohon kepadanya Supaya Ia Meletakkan tangannya Atas orang Mereka Bagaimana Tuhan meletakkan tangannya Atas orang itu Orang Tuli Semu Tetapi Kalau kita Pelajari Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara Dikatakan Tuhan Ketika itu Tuhan Memisahkan Orang Tuli Dan orang banyak Yang artinya Pertolongan Tuhan Itu Tidak akan Sampai Ada begitu Banyak Cara Tuhan Untuk menolong Setiap kehidupan kita Mungkin Ketika Orang peningkat-peningkat Tuhan itu Melihat bahwa Oh Ketika Tuhan Meletakkan tangannya Mereka Semu Tetapi Kita mau Lihat Bapak Ibu Saudara Kita mau Mengubah Benset kita Bahwa Tuhan Tuhan Yesus Itu Banyak Tadi Banyak Cara Untuk menolong Setiap Hidupan kita Nah Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Yang perlu Adalah Bagaimana Kita terus Membangun Komunikasi Dengan Yesus Bagaimana Kita Terus Membangun Hubungan Kita Dengan Yesus Supaya Kita Tahu Bahwa Pertolongannya Itu Tidak hanya Satu Saja Pertolongannya Hanya Itu Itu Saja Tetapi Pertolongannya Itu Banyak Banyak Cara Tuhan Menolong Setiap Kehidupan kita Itu Berat Targa Nah Kalau kita Baca Bapak Ibu Saudara Banyak 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 Tuhan Menolong Orang Yang Ada Yang Apa Namanya Kalau di Yohanes Tuhan Muda Terus Di Tanah Terus Tuhan Meruda Terus 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 Iman Iman Sudah Menyelamankan Kamu Iman Sudah Menyembuhkan Kamu Kemudian Ada Ketika Seorang Wanita Mencama Jumlah 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 Tuhan Yesus Hanya Memegang Jumlah Jumlah Dia Semu Tanpa Tuhan Menghampiri Dia Jadi Banyak Cara Tuhan Untuk Menolong Kita Tidak Hanya Satu Saja Bapak Saudara Ada Banyak Cara Tuhan Menolong Setiap Kehidupan Dan Di ayat Yang ke Markus Pasal Yang ke Tujuh Ayat Yang ke 26 Ayat Yang ke 27 Dikatakan Di sana Mereka Tanju Dan Tercengah Dan Berkata Yang Menjadikan Segala Galanya Baik Yang Tui Jadikannya Mendengar Yang Bisut Dijadikannya Berkata Jadi Segala Sesuatu Yang Tuhan Buat Dalam Kirupan Kita Itu Segala Dalanya Baik Mari Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Mau Lebih Lagi Biarlah Kita Lakukan Bagian Kita Ada Banyak Pernyataan Kita Lakukan Bagian Kita Kita Lakukan Bagian Kita Dan Tuhan Akan Lakukan Bagian Banyak Pernyataan Dan Ya Ketika Saya Bikin Ya Benar Kita Lakukan Bagian Kita Lakukan Bagian Kita Itu Percaya Tanpa Ragu Tanpa Bintang Ya Bapak Ibu Saudara Percaya Bukan Begitu Banyak Cara Untuk Menolong Kita Gak Hanya Satu Dua Bapak Banyak Cara Tapi Banyak Cara Kalau Kita Melihat Kalau Kita Melihat Ayat Yang Sudah Kita Baca Bahwa Yang Mereka 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 Letakkan Tanah Atas Orang Itu Sembuk Tetapi Kalau Kita Lihat Tuhan Punya Cara Yang Lain Ternyata Tuhan Memasukkan Jarinya Ketelinga Orang Itu Lalu Ia Meludah Dan Merabah Lidah Orang Itu Itu Pemikiran Kita Orang Punya Pemikiran Bahkan Tahan Tangannya Tahan Sembuk Tidak Tidak Salah Bapak Ibu Saudara Tapi Tuhan Yesus Punya Banyak Cara Untuk Menolak Cara Yang Yang Tuhan Yang Tuhan Sudah Banyak Ia Memasukkan Jarinya Ketelinga Orang Ibu Lalu Ia Meludah Dan Merabah Lidah Orang Ibu Lihat Manus Pasal 8 23 23 23 Yesus Memegang Tangan Orang Buta Itu Dan Membawa Dia Keluar Kampung Lalu Ia Meludahi Mata Orang Itu Dan Meletakkan Tangannya Atasnya Dan Bertanya Sudah Kau Lihat Siswa Caranya Beda Lagi Caranya Beda Lagi Seperti Mari Bapak Ibu Saudara Dikasih Tuhan Kita Mau Lebih Lagi Benar Benar Kita Harus Punya Pengalaman Terima Ada Banyak Cara Seribu Satu Cara Tuhan Untuk Menolong Setiap Kehidupan Kita Jadi Tidak Ada Alasan Tidak Menolong Saya Tidak Bapak Jangan Setiap Setiap Pribadi Lepas Pribadi Kita Kita Aja Kita Aja Mungkin Kita Menghadapi Persoalan Bapak Ibu Saudara Setelah Kita Menghadapi Persoalan Hari Senen Kita Menghadapi Persoalan Ternyata Tuhan Pakai Cara Untuk Menolong Kita Sudah Menolong Kita Hari Selas Hari Rabu Kita Punya Persoalan Yang Sama Caranya Tidak Sama Seperti Hari Senen Tapi Tuhan Kasih Cara Yang Lain Itu Setiap Pribadi Kita Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Kita Berkata Tidak Tolong Saya Tuhan Pasti Menolong Kita Tuhan Pasti Kemudian Di Setiap Hidupan Kita Dan Ini Benar-benar Saya Alami Padahal Persoalannya Sama Tapi Caranya Tuhan Menyelesaikan Itu Beda Saya Beranapan Saya Beranapan Bahwa Apa yang Saya Alami Ini Sama Saya Beranapan Bahwa Tuhan Pasti Menolong Saya Sama Seperti Laku Yalah Tapi Ternyata Itu Di Luar Nugas Saya Persoalannya Sama Tapi Cara Tuhan Menyelesaikan Cara Tuhan Menolong Saya Itu Supaya Saya Tahu Supaya Saya Sada Bahwa Tuhan Itu Banyak Cara Jangan Pakai Cara Tuhan Tuhan Banyak Tuhan 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 Supaya 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 Tencenang Supaya Supaya Tuhan Supaya Tuhan Mau Tuhan 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 Banyak Variasi Untuk Menolong Setiap Hidupan Kita Sehingga Setiap Saat Setiap Hari Kita Tanju Dan Tencemam Dengan Segala Perbuatan Ajarin Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Lakukan Bahagian Kita Kita Semakin Percaya Bapak Tuhan Tapi Bapak Masa Yosef Tuhan Tolong Saya Itu Menjadi Celah Bagi Iblis Itu Menjadi Celah Bagi Kita Seakan Akan Kita Bapak 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 Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Sehingga Segala Sesuatu Itu Bisa Segala Sesuatu Itu Mungkin Bagi Allah Bagi Kita Tidak Mungkin Tetapi Bagi Allah Itu Mungkin Di dalam Marcus Pasal Yang Ke 10 Ayat 27 Mari Sama Baca Ayat Ini Marcus Pasal Yang 10 Ayat 27 Marius Pasal 10 Ayat 27 Mari Sama Sama Baca Ayat 2 3 Yesus Memandang Mereka Dan Berkata Bagi Manusia Hal Bidik Tidak Mungkin Tetapi Bukan Demikian Bagi Allah Sebab Segala Sesuatu Adalah Amen Amen Segala Sesuatu Mungkin Bagi Allah Sebab Tuhan Punya Banyak Cara Men Tidak 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 Setiap Hari Setiap Hari Tuhan Bingin Kita Tidak Tidak Setiap Hari Tuhan Bingin Tidak 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 Segala Perbuatan Munci Saja Tidak Setiap kehidupan kita Mari bapak-bapak saudari kasih Tuhan Kita lakukan bagian kita untuk Tuhan Makan Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kita Lakukan bagian kita untuk Tuhan Jadi yang terpenting menjadi dasar Kita lakukan percayaan kita kepada Tuhan Iman kita kepada Tuhan Kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tahanin sentia Tuhan tidak akan mempaskan Tuhan pasti akan menolong kita Seperti sahabat, mesin, dan hampir tidur Kalau mereka seolah-olah sekalipun Sekalipun Allah yang aku sembah itu Tidak menolong aku Tapi kita percaya Mungkin Gak mungkin orang yang berharap kepada Tuhan Itu akan dikecewakan Gak mungkin bapak-bapak saudari Sebab biasanya kita yang berjanji Diberkatilah orang yang mengadalkan Tuhan Dan terkutuklah orang yang mengadalkan manusia Dan kita percaya bahwa Segala sesuatu Bagi manusia Hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Bagi manusia itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu Adalah mungkin bagi Allah Sebab dia yang berkuasa Dia yang berkuasa Dia yang punya kuasa Ya biarlah segala-galanya buat kita Terus bersyukur Bapak-bapak saudara Tuhan memilih kita Memanggil kita menjadi anak-anaknya Ya Terus begitu Mari bapak-bapak saudara Dikansi Tuhan Kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Yesus Ya Iman percaya kita tetap berharap kepada Tuhan Tuhan Yesus banyak cara untuk memalami Tuhan Oke Tidak hanya satu-dua cara Tuhan milih Terus berjalan Lebih dalam lagi Ada banyak cara Tuhan menolong rumah Ada banyak cara Tuhan menolong anak-anaknya Ada banyak cara Tuhan memberganti setiap hidupan kita Ada banyak cara Tuhan membelas Percayalah dengan iman Percayalah dengan iman Percayalah dengan sungguh-sungguh Jangan ragu Tuhan kasih telah menolong setiap hidupan kita Puji Tuhan Demikian dengan membelas Malang hari ini Mari kita lakukan baiknya kita Untuk menyanyikan hari Tuhan Tuhan akan mengambil lakukan baiknya Untuk memberganti dan menolong setiap hidupan kita Puji Tuhan Mari sama-sama kita kasih telah menolong Terus selalu punya cara untuk menolong Terima kasih Terima kasih telah menolong 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 Adanya dalam segala penuaranmu Dan ku tenang di dalam caramu Selanjutnya dikasih Tuhan, adaku di lupanya cara bersama-Mu berdasarkan diri kita Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau selalu punya cara untuk menolongku Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau selalu punya jalan keajaiban Kau selalu punya jalan keajaiban Kau selalu punya jalan keajaibanmu 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 Kau selalu punya jalan keajaiban 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 Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau dahsyat dalam segala Petua Tuhanmu Amin dan ku tenang Di dalam caramu Kau selalu punya cara Tuhan Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau dahsyat dalam segala Petua Tuhanmu Amin dan ku tenang Di dalam caramu Kau selalu punya jalan Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau selalu punya jalan keajaibanmu Amin dan ku tenang Amin dan ku tenang Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Amin dan ku tenang 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 Terima kasih. 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 Tuhan. terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton